Sialong, selamat malam seluruh pemirsa, 365 hari mari membaca Alkitab GKI Karangsaru Semarang. Hari yang ke-21. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, malam ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaanmu di sepanjang hari-hari kami. Bapak, kini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu. Kami mohon, Tuhan teduhkan hati dan pikiran kami. Kami mohon, Bapak juga menyertai Bapak Pendeta Angga Prasetya yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Kiranya firman dapat tersampaikan kepada kami semua dan dapat menjadi tuntunan bagi kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan saja kami bawakan doa kami. Amin Tema hari ini, terima kasih kakak. Mari kita membaca bersama dari keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan pasal 34 ayat yang ke-35. Keluaran pasal 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menonton engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengku. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akanku buat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan alahnya, dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat kerumunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu, berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu. dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemo'oh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpulah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa pada hari itu, tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malekatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalas dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan harun itu. Pasal 33 Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Iska, dan Yaakub demikian. Kepada keturunan mulah akan kubrikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malekat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang kanaan, orang Amori, orang Heth, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka. Masing-masing di pintu kemahnya dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan tetap di abdinya Joshua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Memang engkau berfirman kepadaku surulah bangsa ini berangkat tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku namun demikian engkau berfirman aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia dihadapanku maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia dihadapanmu beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia dihadapanmu ingatlah bahwa bangsa ini umatmu lalu ia berfirman aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia dihadapanmu yakni aku dengan umatmu ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini berfirmanlah Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia dihadapanku dan aku mengenal engkau tetapi jawabnya perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku tetapi firmannya aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup berfirmanlah Tuhan ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan pasal 34 dua loh batu yang baru berfirmanlah Tuhan kepada Musa pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung sinai berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru Tuhan Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya ia menegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang ia mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan mu ya Tuhan berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengku tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami ambillah kami menjadi milikmu firmannya sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dasyat tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini lihat aku akan menghalau dari depanmu orang Amori orang Kanaan orang Hed orang Feris orang Hewi dan orang Yebus berawas-awas lah janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itus supaya jangan mereka menjadi cerat bagimu di tengah-tengahmu sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka maka mereka akan membucuk juga anak-anakmu laki-laki untuk bersinah dengan mengikuti Allah mereka jangan janganlah kau buat bagimu Allah tuangan hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib sebab dalam bulan abib itulah engkau keluar dari Mesir segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya juga segala ternakmu yang jantan anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba jika tidak kau tebus haruslah kau patahkan batang lehernya setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa enam harilah lamanya engkau bekerja tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentiannya juga hari raya tujuh minggu yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun tiga tiga kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan Tuhan Allah Israel sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu dan tiada seorangpun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan Allahmu tiga kali setahun janganlah darah korban sembilihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi dan janganlah ada dari korban sembilihan pada hari raya paskah bermalam sampai pagi yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya berfirmanlah Tuhan kepada Musa tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel dan Musa ada di sana bersama sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya tidak makan roti dan tidak minum air dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian yakni ke 10 firman ketika Musa turun dari gunung Sinai kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya maka takutlah mereka mendekati ia tetapi Musa memanggil mereka maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka sesudah itu mendekatlah segala orang Israel lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai setelah Musa selesai berbicara dengan mereka diselubungin nyalah mukanya tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia ditanggalkan nyalah selubung itu sampai ia keluar dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya apabila orang Israel melihat muka Musa maka kulit muka Musa bercahaya maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah Bapak Bapak Ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan pernahkah di suatu saat saudara mengalami suatu masalah yang besar pernahkah saudara berada dalam situasi yang sulit dimana saudara sendiri tidak bisa berbuat apa-apa pernahkah saudara dibebaskan dari krisis oleh orang tua atau oleh kakak saudara kehidupan ini menawarkan begitu banyak kesempatan yang menyulitkan semakin kita dewasa kadangkala semakin banyak masalah yang datang dalam kehidupan kita memerlukan orang yang dapat menolong kita keluar dari masalah kita kita seringkali memerlukan kakak atau teman yang peduli yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang tidak dapat kita tangani sendiri setiap orang memiliki masalah yang besar yang tidak dapat ditangani sendiri sebenarnya masalah ini terlalu besar untuk dibantu oleh teman yang mempedulikan kita kakak atau orang tua kita masalahnya adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh dosa kita Musa Musa memohon kepada Tuhan untuk menghindarkan bangsa Israel yang pemberontak dari hukuman dan Allah dibujuk untuk menghindarkan sebagian dari mereka dari malapetaka seperti yang tertulis dalam keluaran pasal 32 dan 33 seperti Musa Yesus membela kita agar kita tidak merasakan akibat dari dosa kita kita tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri tetapi Kristus dapat dan Kristus bisa oleh sebab ia menderita karena dosa-dosa kita Allah mengampuni kita mari kita bersyukur kepada Allah karena ia tidak membiarkan kita untuk binasa tetapi ia memberikan putranya bagi kita agar kita pun diselamatkan mari kita berdoa Bapak Surgawi kisah tentang Musa mengingatkan kami bagaimana Kristus juga membela kami di hadapanmu bahkan Kristus menggantikan kami di atas kayu salib sehingga kami tidak binasa melainkan setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal beroleh keselamatan itu terima kasih atas segala berkatmu terima kasih atas keselamatan yang sudah kuberikan kepada kami melalui Yesus Kristus putramu mampukan kami untuk mensyukurinya mampukan kami untuk selalu senantiasa mengingat akan kasih Allah melalui Yesus Kristus doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus judu selamat kami amin selamat malam selamat istirahat Tuhan memberkati Yesus Kristus